Elang Pemburu Jelit 3 Kawanan Serigala 1. Dua sisi uang logam pedang mestika mempunyai dua mata pedang yang tajam Uang tembaga juga mempunyai dua sisi Tidak demikian dengan golok Bila kau periksa dua sisi dari uang tembaga tersebut, dari sisi manapun kau periksa, kecuali gambar yang berbeda hampir semuanya berbentuk sama Begitu juga dengan dua mata pedang dari pedang mestika Dari sudut manapun kau periksa, mata pedang tetap terasa dingin dan tajam Tapi bagaimana dengan golok jika kau periksa dari sudut mata golok, bentuknya pasti setipis kertas Kau akan merasa seperti berada di ujung kematian Sebaliknya bila kau pandang dari sudut punggung golok, maka kau tak akan merasakan datangnya ancaman yang bisa membahayakan jiwamu Bahkan untuk melukai tangan pun tak mungkin Oleh karena itu meski golok tidak setajam pedang, lebih lamban ketimbang gerak pedang Namun dalam kenyataan golok masih memiliki keistimewaan lain, kelicikan serta kepandayan untuk menyembunyikan identitas sendiri Dan di dunia ini agaknya terdapat sejenis manusia yang mempunyai sifat persis seperti itu Kisah yang akan diceritakan berikut adalah kisah dari manusia jenis itu Semua orang tahu perjudian adalah satu organisasi yang maha besar dan sangat rahasia sepak terjangnya Bahkan belakangan ini perkembangan perjudian sudah mencapai pada masa yang paling gemilang Organisasi ini telah berkembang melampaui perkembangan partai maupun perguruan manapun di dunia Persilatan Tapi tak ada yang tahu kepedihan serta kesulitan mereka Penderitaan terbesar dari seorang bandar judi adalah harus terus berjudi Di saat kau tak ingin berjudi pun kau tetap harus berjudi Selama ada orang memasang taruhan maka kau harus menerima taruhan tersebut Kendatipun kau tahu kalau pertaruhan itu berat sebelah, tak adil dan pihaknya pasti akan mengalami kekalahan Dalam keadaan ini, taruhan toh tetap harus berlangsung, judi tetap harus dilaksanakan Paling banter kau hanya bisa berusaha untuk memperkecil kekalahan yang diderita itu semua dikarenakan kau adalah tempat perjudian Tempat perjudian yang tak berperjudi sama artinya seperti rumah pelacur yang tidak menyediakan pelacur Hanya bicara tanpa pelaksanaan, hanya memukul genderang tanpa menjual minyak, semuanya merupakan pantangan terbesar bagi orang persilatan Taruhan yang harus dilaksanakan dalam perjudian kali ini merupakan satu taruhan yang sangat tidak adil Datanya adalah sebagai berikut, tanggal pelaksmaan, bulan 9 tanggal 9 Tempat pelaksanaan, Tebing Nagya Chow Leong Leng di puncak Gunung Hoasan Sistem Pertaruhan, 3 lawan 1 Peserta taruhan, Tong Chi, Nisyao Chyok Acara taruhan, ilmu meringankan tubuh 2. Terbang ke Gunung Hoasan Musim Gugur di bulan 9 tanggal 9, matahari bersinar terang di tengah udara Angin yang berhembus di atas gunung sangat kencang, kabut tebal hampir menyelimuti seluruh permukaan Gunung Hoasan dengan anak bukitnya sepanjang tiga lima bentang bagai seekor naga sedang tidur Tebing-tebing yang curam setinggi ribuan kaki tampak dari kejauhan bagai sedilah golok yang sangat tajam, menancap dari balik awan putih Orang bilang Hoasan adalah gunung tercuram di kolong langit Tempat ini adalah tempat tercuram dari bagian gunung Hoasan di antara tebing-tebing curam yang terjal itulah kini sudah terbentang selembar karpet bulu kambing Dari Persia yang berwama hijau tua, sehijau tanah lapang berumput yang subur Tiga orang manusia sedang duduk di atas karpet itu, mengelilingi sebuah meja pendek, sebuah him kuno dan sepoci air teh pahit Kabut tebal berwama putih bagai susu kambing menyelimuti permukaan, mengitari ketiga orang itu Seorang Hwasio, seorang Tosu dan seorang Premanseng Padri adalah seorang pendekta berjubah putih, berwajah kuning pucat Tampangnya seperti orang penyakitan seakan-akan sudah banyak tahun tidak melihat cahaya matahari dan lagi kekurangan gizi Si Tosu berwajah angker dan sangat berwibawa, wajahnya mirip sekali dengan Tosu ya mereka lucu Selain pakaiannya rapi dan bersih, tubuhnya pun tegap Sebilah pedang tersoran di punggungnya, pita kuning di ujung gagang pedangnya terlihat menarikian kemari terhembus angin Si orang Preman adalah seorang kakek berambut putih yang memakai jubah berwama merah Sebetulnya dia punya perawakan badan tinggi besar Tapi sekarang walaupun sudah agak bungkuk seperti udang yang digoreng, namun masih menimbulkan satu kesan yang aneh bagi yang melihatnya Seakan-akan secara mendadak mereka berjumpa dengan sejenis makhluk aneh yang sangat langka Walaupun tahu kalau dia tak akan melukai dirimu, tapi tetap mendatangkan kesan aneh, misterius dan seram yang sulit dilukiskan dengan kata-kata Si baju hijau pemusnah sukma, si jubah merah pembetot nyawa KIA orang ini adalah hit kiam Tomia, pedang sakti pembetot nyawa, toali si jubah merah, lalu siapa pula tosu dan padri itu dalam dunia perselatan saat ini Sudah tak banyak orang yang bisa duduk sejajar dengan kakek berjubah merah itu Kebanyakan mereka sudah pada mati atau tak tahu kabar beritanya lagi Yang tersisa berapa orang pun kalau bukan seorang sesepuh perguruan besar, dia pasti seorang bulim kiam Pue yang sangat tinggi dan terhormat kedudukannya Tentu saja orang-orang semacam itu bukan orang goblok, tapi apa yang sedang mereka lakukan Kenapa mereka jauh-jauh datang ke puncak gunung Hoasan hanya untuk duduk, seperti orang goblok selisih tak jauh dari mereka bertiga Tumbuh sebuah pohon cemara kuno Pohon itu tumbuh persis di samping sebuah tebing karang yang curam, akar pohon yang besar tampak mencengkeram permukaan tanah kuat-kuat Sesosok manusia terlihat berdiri bersandar pada batang pohon itu Dia mengenakan jubah berwama hitam, bertelanjang kaki dan menggantungkan sepasang sepatu berwama kuning emas yang berbentuk aneh dan terbuat dari karung jerami di lho pemia Sementara di tangannya memegang sebuah kantung arak terbuat dari kulit kambing yang biasa dipakai para petemak di luar perbatasan Waktu itu, orang berbaju hitam tersebut sedang meneguk arak dengan lahapnya Arak putih seperti susu kambing, manis rasanya tapi begitu sampai dalam perut segera akan berubah jadi gumpalan api yang panas sekali Putra sulung harus ternama, arak harus memabukan, lantunan setelah mabuk, pasti kata-kata yang jujur irama nyanyian itu kedengaran sangat memilukan Selain terkandung juga gejolak perasaan yang tak terlukis dengan kata Dia seolah-olah menganggap dahan pohon yang kecil itu sebagai sebuah dataran yang sangat luas Angin lembut menggoyang rerumputan, dia seakan-akan melihat gerombolan domba dan kerbau sedang berlarian di padang rumput yang luas Si pelantun lagu seperti sedang membayangkan kembali tempat kelahirannya, tempat yang tak mungkin bisa dikunjungi lagi Poin dari atas dahan pohon yang lebih tinggi, tiba-tiba terjulur sebuah tangan yang putih mulus Dengan lima jari tangannya yang lembut sedang menggenggam serenteng anggur, buah yang tak mungkin bisa terlihat dalam situasi dan kondisi seperti ini Anggur hijau yang kelihatan begitu segar penuh cairan, tapi mirip juga dengan anggur tiruan Orang itu pun kelihatan seperti orang tiruan, dia memiliki rambut panjang yang hitam pekat terurai di sepasang bahunya Dia pun mengenakan satu setel jubah berwama hitam, satu-satunya bagian yang berbeda dengan jubah yang dikenakan Poin adalah pada ujung bajunya Ujung baju yang dia kenakan dipenuhi dengan sulaman bunga, sulaman bunga dari benang berwama emas Buas bagai harimau kuhan giyok bun, ringan bagai wale toh kim siu Setiap orang yang hidup dalam dunia perselatan pasti akan tahu kalau dia adalah satu-satunya kekasih dari Poin, Seng Bandar Judi Nomor Wahid di Kolong Langit Memang tidak banyak lagi perempuan di dunia ini yang mampu bertahan berpacaran selama tiga hari Dengan Poin sebenarnya kemampuan Oh Kim Siu yang lebih hebat sehingga dapat menaklukan Poin Atau sebalik ria, kemampuan Poin yang jauh lebih hebat sehingga bisa menaklukan Oh Kim Siu Tak seorang pun yang bisa menjawab persoalan ini Ketika buah anggur jatuh ke dalam mulut Poin, suara Oh Kim Siu kedengaran semakin merdu Merdu bagai suara keleningan Wah, tampaknya perjudian yang diadakan kali ini betul-betul sangat ramai Coba lihat, si jubah merah U dan si jubah kuning tuh sampai ikut datang untuk ikut memeriahkan pertaruhan ini Mereka bukan datang untuk ikut memeriahkan keramaian ini Sahup Poin mereka khusus diundang pihak keluarga Tong dengan biaya tinggi untuk bertindak sebagai juri Setelah menghela nafas panjang, kembali tambahnya Coba kau bayangkan sendiri, kalau tidak dibayar dengan uang perak dalam jumlah besar Mana mungkin si setan tua berjubah merah itu mau mengejakan lai U Siapakah padri itu dia adalah seorang tokoh perselatan yang punya nama besar Jawab Poin, Cia Gu Hwasyo yang tinggal di biara Gu Chok Siye Hutan Gu Chok Lim Lautan Timur adalah dirinya wah-ah-ah Kedengarannya Cia Gu Hwasyo betul-betul seorang padri yang Cia Gu Makan kesengsaraan Desisoh Kim Siu sambil menghela nafas Poin segera tertawa Pada lial di Tonghei, Samudera Timur Sama sekali tak ada daerah yang Memamah hutan Gu Chok Lim Sekalipun ada, Hwasyo gundul itu juga tak pemah mendatangi Karena semua nama julukan itu tak lebih hanya karangan dia sendiri Setelah tertawa ringan, kembali lanjutnya Dan satu hal lagi, menurut apa yang ku ketahui Hwasyo ini Cia Makan, apa saya? Namun ada satu yang tidak becaya yaitu Cia Gu alias makan kesengsaraan Oh Kim Siu tertawa geli Padahal manusia semacam itu bukan cuma dia Banyak sekali orang di dunia ini yang berbuat persis seperti dia Saban hari di mulut berkau-kauk bilang dirinya Cia Gu Padahal orang yang benar-benar Cia Gu itu orang lain Sedang diri sendiri tak pemah merasakan Persoalan yang mereka bahas saat ini kelewat dalam Dan mengandung kritikan yang kelewat tajam Sangat gampang menyinggung perasaan orang lain Tentu saya Po In dan Oh Kim Siu tak mau berbuat begitu Sekarang mereka sedang gembira Karena itu pokok pembicaraan segera dialihkan ke persoalan lain Menurut dugaanmu, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang dalam pertaruhan kali ini? Menurut kau Po In balik bertanya Nona besar roh yang bisa terbang seringan burung walet Merupakan seorang jago paling tangguh dalam soal ilmu meringankan tubuh Semestinya perkiraanmu jauh lebih akurat ketimbang dugaanku Oh Kim Siu memang sangat yakin Kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sangat hebat dan tiada tandingan Tanpa berpikir lagi ia segera menjawab Walaupun keluarga Tong dari Juan Pak dan keluarga Tong dari Juan Tiong punya hubungan sebagai saudara Tong Tapi andalan ilmu silat kedua keluarga ini sangat berbecedah Dalam masalah ini kebanyakan orang persilatan sudah tahu dengan jelas Bila keluarga Tong dari Wilafah Tengah sangat mengandalkan senjata Andi yang beracun Asal orang sudah melihat kantung senjata rahasia milik khas keluarga Tong beserta sarung tangan kulit menjangannya Kebanyakan orang persilatan akan mengambil langkah seribu untuk menyingkir jauh-jauh Sebaliknya keluarga Tong yang berasal dari utara lebih mengandalkan ilmu Meringankan tubuh Mereka sangat menguasai ilmu ginkang dan seringkali menggunakan ilmu kuno yang sudah lilama punah dari dunia persilatan Yang lebih penting lagi adalah setiap anggota keluarga Tong dari utara memiliki kesabaran yang luar biasa Apalagi mereka sudah terbiasa hidup di daerah pegunungan Tentu saja sifat tersebut berhubungan sangat terat dengan kondisi tempat kelahirannya Betul, jalanan di Wilafah Yunan sangat sulit dilewati Sulit seperti jalan menuju langit Imbuh poin cepat Karenanya orang-orang di wilayah itu sangat kuat dalam berjalan kaki Tapi aku dengar orang yang dikirim keluarga Tong dari utara kali ini adalah Tong Chi Konon dia merupakan jago paling tangguh dari angkatan kedua perguruan itu Wajahnya sangat ganteng Orang memanggilnya si macan kumbang Kemala Poing tertawa Jika seorang pria berwajah tampan Maka apapun yang dia lakukan Dalam pandangan kaum wanita dia selalu tampak lebih hebat dan luar biasa Katanya Bagaimana dengankah sendiri? Masa kau tidak menjago ini si Yauciok? Si burung gereja dari keluarga ini Apa salahnya jika ku jago ini si Yauciok keluarga ini terkenal Sebagai satu keluarga maling Biarpun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kau maling selalu hebat Tapi tak bagus dalam prakteknya Bila aku mesti bertaruh Tak bakalan aku menjagoinya Bukan cuma kau yang tidak pegang dia Orang lain pun tak ada yang menjagoinya Ujar Poing sambil menghela nafas Dalam kenyataan Tidak seorang manusia pun yang mau membeli dia Cuma kah seorang kembali Poing menghela nafas panjang Yah, apa boleh buat? Kalau semua orang pegang tongcu dan aku pun memegang dia Lantas pertaruhan ini mana bisa jalan tanpa taruhan berarti tak ada arna perjudian Betul kalau mau buka arna perjudian berarti kau harus terima taruhan dari orang lain Tongci telah memenangkan angka taruhan ini Betul, kau sudah terima berapa banyak uang taruhan Kurang lebih 800 ribu tahil emas atau perak kali ini perak Kalau tidak, mungkin kau sudah kalah habis-habisan Sampai mesti menjual rumah untuk nombok siapa Bilang aku pasti kalah Memangnya kau masih punya harapan untuk menang Paling tidak harapan tetap ada Meski sedikit Sahut Poing tertawa Kalau dagang potong kepala saja ada yang mau kerjakan Masa kau mau melakukan pekerjaan yang pasti merugi Jika taruhan ini betul-betul bakal kalah Dan tak ada harapan lagi untuk menang Biar kau potong kepalaku pun aku tak berakal akan mengerjakannya Tanda petik 3. Siasat jitu sistem pertaruhan yang berlaku dalam perjudian kali ini adalah Ki 3 atau 3 lawan 1 Artinya bila kau ingin memegang Tongci Maka jika Tongci kalah kau mesti bayar 3 tahil Sebaliknya jika menang hanya menang 1 tahil Biarpun begitu Ternyata masih banyak orang yang membeli Tongci Sebab semua orang menganggap Nisya Ocok sama sekali Tak punya peluang untuk menangkan pertaruhan kali ini Biar mestiki 3 Dapat dipastikan si bandar judi bakal kalah habis-habisan Hingga mesti jual celana sendiri yang menjadi bandar Dalam perjudian kali ini adalah poin Si bandar judi segera akan menjadi seorang pecundang Tapi sekarang dia nampak masih berdiri santai Bahkan senyumannya masih begitu lepas dan ringan Di bawah pohon cemara, di atas permadani Hampir semua orang yang berada di situ Termasuk 3 orang yang duduk mengelilingi meja kecil Sedang berbicara seputar taruhan yang diadakan kali ini Semua orang tak pernah lepas membicarakan nama kedua orang tersebut Sungguh taknya na poin berani mengadakan pertaruhan ini dengan sistem ki 3. Mungkin dia masih punya keyaknian untuk bisa menangkan taruhan ini Kata si baju kuning tu sambil berkerut kening Tapi aku betul-betul tak habis mengerti Dengan kel apani si Ocok bisa menangkan tongci banyak sekali kel untuk membuat seseorang menderita kekalahan Jawab Chiago Hwesyo perlahan Siapa tahu dia sudah mencampuri obat racun ke dalam arak yang diminum tongci Sehingga sepanjang jalan tongci mesti berak-berak sampai 7-8 kali Bisa juga dia telah kirim seorang wanita cantik ke ranjang tongci Dan semalam perempuan itu sudah menguras habis semua tenaga dan energi yang dipunyai tongci Aku benar-benar tak habis pikir Tu berjubah kuning tertawa getir Bagaimana mungkin seorang Hwesyo macam kau bisa berpikir sejauh itu Chiago Hwesyo tetap santai Setelah meneguk araknya satu tegukan Lanjutnya aku si Hwesyo saja bisa berpikir sampai ke situ Masa poing tak bisa berpikir begitu Tapi aku yakin dia tak berakal berbuat begitu Kenapa poing bukan manusia macam itu Sedang tongci juga bukan seorang tolol Setolol-tololnya tongci Anggota keluarga tong yang lain pasti tak akan membiarkan dia masuk perangkap dengan begitu gampang Chiago Hwesyo tidak bicara lagi Dia menghirup cawannya dengan amat santai Seolah-olah dia memang seorang padri yang saleh Bagaimana dengan orang-orang keluarga nih? Masa mereka rela membiarkan si burung gereja kecil itu kalah habis-habisan di tangan orang lain Si jubah merah li melirik Hwesyo itu sekejap Tiba-tiba timbrungnya Kalau kasih Hwesyo adalah anggota keluarga nih Aku rasa memang sudah tak punya care apa-apa lagi Ya, kalau aku memang tak punya care lain Tapi secara kebetulan aku tahu kalau ni si Hwesyo sesungguhnya punya saudara kembar Saudara kembam ya bemama si Hwesyo Jika sebelum pertandingan dimulai si Hwesyo sudah sembunyi di sisi lain dari gunung ini Kemudian ketika si burung gereja mulai bertanding dan sembunyikan diri Lalu si Hwesyo munculkan diri dan mulai memetik him di sini Aku pikir si pemenang pastilah keluarga nih EHM Memang satu muslihat yang jitu kata si jubah merah li dingin Cuma ada satu yang perlu disayangkan Apakah ia u kau saja tahu jika ni si Hwesyo punya saudara kembar Memangnya orang-orang dari keluarga Tong tidak mengetahui juga rahasia ini Si Hwesyo baru saja meneguk habis isi cawannya Mendengar perkataan tersebut ya jadi sangat mendungkol hingga sepasang matanya mendelik besar Di sisi lain, poin yang berada di bawah pohon sudah tertawa terbahak-bahak saking gelinya Sehingga arak yang ada di dalam mulut nyaris tersembur keluar Tentu saja keluarga Tong sudah memperhitungkan sampai di situ Bahkan sudah tahu kalau belakangan ini-ini si Hwesyo selalu berada di daerah Cilem Bahkan tahu juga kalau mereka telah berjanji akan bertemu di Loteng Imbunlo di kota Cilem pada bulan 9 tanggal 9 Fajar Bila sampai waktunya si Hwesyo tidak datang, keluarga ni pasti akan menelan kekalahan dalam pertandingan kali ini Kera kerja keluarga Tong dari Yunan selalu teliti bagai air dalam tempayan Tak mungkin akan terjadi kebocoran di sana sini Oh Kim Siu menyela sambil tertawa Sungguh tak disangka si keledai gundul itu bisa berpikir sampai ke situ Poin ikut tersenyum, satu senyuman yang mengandung sesuatu maksud tertentu Orang lain tak akan tahu apa arti dari senyuman itu Tapi bagi Oh Kim Siu, hanya sekali kerlingan metu saja ia sudah memahami apa yang dipikir kekasihnya Apa yang sedang kau tertawakan tegung ya Rencana busuk apalagi yang sedang kau persiapkan aku cuma menemukan sesuatu secara tiba-tiba Ternyata perhitungan yang dilakukan orang dari perguruan yang kenamaan tak bisa menangkan perhitungan dari kaum maling Godun maksudmu sekalipun kera kerja keluarga Tong sangat teliti dan tak ada bocornya Pihak yang benar-benar meraih keuntungan tetap adalah keluarga ni Jelas poin kedatangan ni Siow Chong ke kota Cilem kali ini Terlepas apa yang hendak dia lakukan Yang pasti dia bisa mencapai keberhasilan dan pulang dengan selamat Kenapa sebab kali ini dia berhasil menemukan sebuah tulang punggung yang sangat kuat dan tak mungkin meleset Dijamin dunia pasti aman dan tenteram Ahim Yaoh Him Su mengerti juga apa yang dia katakan Demi pertaruhan kali ini Orang yang diutus keluarga Tong ke kota Cilem pasti seorang jagoan yang sangat tangguh Dan setiap saat setiap detik pasti akan selalu mengawasi gerak-gerik ni Siow Chong Orang lain yang tidak mengetahui duduk perkara tentu masih mengira ni Siow Chong Berhasil mengundang seorang jagoan tangguh dari keluarga Tong untuk menjadi pengawalnya Dalam keadaan demikian, siapa lagi yang berani mengganggunya setelah tertawa cekikikan Kembali Oh Kim Su melanjutkan Tampaknya si ulat kecil dan si burung gereja kecil dari keluarga ni bukan lentera yang kehabisan minyak Tiba-tiba Poing bertanya, tahukah kau dari lima partai yang dianggap sembilan tiang lo dari dunia perselatan di masa lalu sebagai kelompok maling Kini tinggal berapa partai masa tinggal partai dari keluarga ni tepat sekali Yang tersisa cuma aliran partai mereka, Poing menghela nafas panjang Bila sebuah aliran partai sudah dicap sebagai kelompok maling, maka urusan untuk melanjutkan hidup akan berubah menjadi satu pekerjaan yang tak gampang Coba bila kesembilan orang tiang lo tersebut bisa berpikir akan hal ini tempo dulu Mungkin mereka tak akan menuduh satu aliran partai sebagai kelompok maling hanya gara-gara aliran tersebut bisa menggunakan dupa pemabok Kieminggo Kuhawan Hun Hyo, dupa wangi pembalik, subma yang memabukan hingga fajar Nada suaranya masih kedengaran sangat dingin dan tawar Terusnya, padahal kalau mau bicara jujur, banyak sekali aliran partai yang tak pandai menggunakan dupa pemabok Tapi perbuatan serta sepak terjangnya justru jauh lebih busuk dan memuatkan ketimbang aliran-aliran yang dicap sebagai kelompok maling Aku tahu kalau selama ini kau amat bersimpati terhadap Mereka, kata Oh Kim Siu sambil menatap wajahnya lekat-lekat Sayang sekali, keluarga ini tetap akan menjadi pihak pecundang dalam pertaruhan kali ini HMMM, aku rasa belum tentu, sahup poin sambil tertawa dingin Pada saat itulah tiba-tiba terlihat sesosok bayangan manusia meluncur datang dari balik tebing karang di puncak naga Gerak-geriknya amat lincah bagai monyet yang berlompatan Dengan 4-5 kali 1 ia sudah melayang turun dengan kecepatan tinggi Tiba-tiba gerak monyet yang gesit berubah jadi gerakan burung walet yang sangat ringan Dengan gerakan dada mungil menembus awan ia melayang di udara lalu meluncur turun persis di atas permadani berwama hijau itu Dengan setengah berlutup di araya him kuno di meja Kering, kering, dentingan nyaring bergema membelah angkasa dan mengema hingga menembus jauh ke atas awan Ini membuktikan bahwa jari tangan yang memainkan senar him itu mengandung tenaga dalam yang luar biasa Orang itu bertubuh ramping, berwajah kurus dan minik mukanya seperti orang yang hidup dalam ketakutan Hanya sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam, membuktikan kalau dia adalah seorang yang cerdas Ah ah ah, rupanya dia oh kim siu berseru tertahan, ye ah ah, memang dia, memang di alah orangnya Nih siow ciok, si burung gereja kecil sahut poing dengan suara dingin Kali ini kelompok maling yang berhasil memenangkan pertarungan ini hingga berapa tahun kemudian setelah peristiwa itu Setiap kali poing bercerita tentang hal tersebut ia selalu berkata bahwa ada satu kejadian yang tak akan terlupakan olehnya Yaitu secara tiba-tiba si li berjubah merah bangkit berdiri, berjalan kehadapannya lalu dengan wajah yang serius dan sikap yang sangat menghormat Berkata kepadanya, siwon po, kau memang luar biasa Aku kagum kepadamu poing bercerita pula, dalam tiga puluhan tahun dia mengembara di dalam sungai telaga Mungkin baru pertama kali itu li berjubah merah menyebut orang lain sebagai tuan Mungkin kali itu adalah kali pertama juga merupakan kali terakhir dia berkata begitu Kemudian, bagaimana ceritanya setelah itu ada orang bertanya kepada po In kemudian, tentu saja aku dan Nih siow ciok pergi minum arak kemenangan Jawab poin sambil tertawa Sewaktu kami pergi dari situ, orang-orang dari keluarga Tong terus-menerus mengawasi aku Jika sorot met orang-orang keluarga Tong itu sama beracunnya dengan senjata rahasia yang mereka miliki Mungkin hari itu aku sudah mati keracunan Oh Kim Siu menghela napas panjang dan ikut menimberung Waktu itu, sejujumnya aku agak menaruh simpati terhadap mereka, sebab mereka sama seperti aku Sampai kejadian telah berakhir pun masih belum mengerti dari mana poin bisa menduga Kalau Nih siow ciok lah yang bakal memenangkan pertarunan itu Di kemudian hari ada orang yang sempat bertanya kepada Nih siow ciok Kalau mesti menjawab secara jujur, ilmu meringankan tubuh siapa yang lebih tangguh Kau atau Tong ci tentu saja dia lebih tangguh Siapa yang lebih besar kemungkinannya untuk menang tentu saja peluang dia lebih besar Tapi kau berhasil menangkan pertarungan itu rasanya memang begitu Ilmu meringankan tubuhnya lebih tangguh ketimbang kau Kemungkinan menang juga dia lebih besar Lantas kenapa justru kau yang keluar sebagai pemenang Nih siow ciok tidak menjawab Dia hanya tertawa Tertawanya sama sekali tidak mirip seekor burung gereja Senyuman itu lebih mirip seekor rese kecil, penuh kelicikan 4. Arak kemenangan pada malam hari tanggal 9 bulan 9 Di kaki bukit Hoasan telah didirikan sebuah tenda panjang Aneka ragam melentera menyinari setiap sudut tenda Belasan meja perjamuan juga telah dipersiapkan Perjamuan ini sebetulnya dipersiapkan untuk merayakan kemenangan Tong ci Serta para petaruh yang memegang Tong ci sejak tengah hari Para anghyong hohan yang datang dari pelbagai sudut sungai telaga Sudah mulai minum arak di dalam tenda itu Sambil minum mereka menunggu, menunggu datangnya kabar gembira Apa mau dikata, berita yang datang dari puncak gunung ternyata sangat tidak menyenangkan Nih siow ciok yang berhasil naik ke puncak gunung duluan sambil memetik him Mana mungkin bisa terjadi hal demikian Meskipun para petaruh yang berkumpul di dalam tenda mulai merasa kikuk Tapi semua orang masih setengah percafa setengah tidak Sampai kemudian Tong Ting, jago tangguh dari keluarga Tong yang husuris datang dari utara Guna menyelenggarakan pertarungan ini turun dari gunung Berita burung itu baru mendapat kerastian Tong ci betul-betul sudah kalah Bahkan hingga sekarang masih belum ketahuan kemana dia telah pergi Meskipun paras muka Tong Ting telah berubah sangat berat dan serius Namun punggungnya masih berdiri tegak, setegak sebatang tombak Memang beginilah sikap kebanyakan jago tangguh dari keluarga Tong Sewaktu menang sikapnya begini, sewaktu kalah pun mereka tetap bersikap demikian Tidak banyak anggota keluarga Tong yang bersikap macam Tong ci, ketika menderita kekalahan langsung melenyapkan diri dari hadapan orang lain Seperti juga apa yang pemah dikatakan Chow Liu Hiang, semakin hebat seseorang mempelajari ilmu meringankan tubuh, semakin lemah perasaan orang itu Mungkin hal ini disebabkan reaksi yang timbul dalam perasaan orang semacam ini jauh lebih cepat daripada orang lain Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Chow Liu Hiang terhitung nomor satu di kolong langit Tentu saja apa yang ia jelaskan dalam masalah ini sangat masuk di akal dan mempunyai dasar serta fakta yang kuat Apalagi pada dasar dia memang termasuk seseorang yang sangat lemah dan sensitif dalam berperasaan Ketika Tong Ting tiba di kaki gunung, dengan cepat ia telah membuktikan akan dua hal Tong Ting memang kalah dalam pertarungan ini, dia ketinggalan 300 jari dari Nisyao Chiok Satu sentilan jari dianggap sebagai satu jari, maka 300 jari berarti satu jarak waktu yang panjang sekali Konon sistem menghitung waktu macam ini diciptakan oleh Chow Liu Hiang di masa Elfu Sekalipun tak diakui oleh masyarakat umum, namun orang persilatan telah menggunakan sistem perhitungan seperti ini Nisyao Chong masih tetap berada di kota Cilem, pagi tadi Tong Ting baru saja menerima surat yang dikirim lewat merpati pos oleh anak buahnya yang ditugaskan di kota Cilem Bahkan dalam surat itu ditulis juga bahwa belakangan di kota Cilem telah terjadi serangkaian pembunuhan berantai yang amat misterius Dan pembunuhan itu ada sangkut pautnya dengan Nisyao Chong Maka untuk sementara waktu orang itu tak bisa pergi meninggalkan kota meskipun berita buruk yang disampaikan Tong Ting ini sangat melukai selera makan para petaruh yang memegang Tong Chi Tapi karena koki sudah datang, perjamuan pun telah dipersiapkan, mau tak mau hidangan tetap harus dimakan Cuma saja mereka harus menyantap hidangan itu tanpa mengerti bagaimana rasa hidangan tersebut sepanjang perjamuan kemenangan itu berlangsung Si pemenang yang sesungguhnya serta si pecundang sama-sama tak diketahui kabar beritanya Bahkan bayangan tubuh mereka pun tidak kelihatan kemana mereka telah pergi Dalam pertaruhan kali ini, si pemenang yang sesungguhnya tentu saja bukan hanya poin seorang Kim si burung elang tersebut sedang mengajak si burung gereja memasuki sebuah lorong kecil Di tengah lorong sempit itu terdapat sebuah warung kecil Sebuah tirai kain yang tebal dan sudah menghitam terkena asap minyak terbentang di depan pintu Oh Kim Siu Si nona besar yang pada hari-hari biasa suka akan kebersihan, kini ikut hadir juga dalam warung tersebut Belakangan ini dia seperti tak bisa mengambil keputusan sendiri Selalu mengekor di belakang poin seorang perempuan yang telah berusia 30-an tahun bisa mengambil keputusan macam ini Rasanya keputusan tersebut bukan hal yang keliru Di dalam warung hanya terdapat tiga buah meja persegi yang sudah berubah warna Suara pisau di dapur yang sedang mencincang daging terdengar memecahkan keheningan Hidangan sudah mulai dimasak Poing periksa empat penjuru sekejap, melihat tak ada tamu lain ia segera bertanya Hanya dia seorang sedang memasak Nisyao Chok tertawa sambil mengangguk Tampaknya ia sedang gembira hari ini Dia bersikeras ingin turun tangan sendiri untuk mempersiapkan hidangan Katanya Poing segera tertawa, wajahnya berseri-seri Kelihatannya ia sedang gembira sekali Lebih gembira daripada berhasil memenangkan taruhan sebesar 800 ribu tahil perak Bagus, bagus sekali, serunya pelan Kemudian setelah tarik napas panjang, lanjutnya, masakan apa yang dia hidangkan pertama nanti? Dadar telur ya, yaa, dadar telur, si burung gereja tertawa Dadar telur adalah aturan kunonya Kalau pingin minum arak, mesti makan dadar telur lebih dulu Poing tertawa tergelak, sebaliknya Oh Kim Siung gelengkan kepalanya berulang kali Dia tak tahu siapakah dia yang sedang memasak dadar telur itu? Mungkinkah orang itu bisa memasak sepiring dadar telur yang luar biasa? Konon bila usia seseorang bertambah tua maka mulutnya akan berubah makin rakus Usia Poing memang sudah tak muda, tak heran kalau belakangan ini dia seperti makin menjaga jarak dengan dirinya Sementara Oh Kim Siung masih melamun, dadar telur telah dihidangkan Sepiring dadaran telur berwaria kuning tua dengan rajangan daun berambang disebar di atasnya Selain wangi, juga empuk, lembut dan sangat menggiurkan hati Sebenarnya Oh Kim Siung hanya pingin mencicipi satu sumpitan Tapi begitu telur dadar dicicipi, metu dan sumpitnya seakan-akan tak bisa meninggalkan hidangan itu lagi Menyusul kemudian dihidangkan terung masak pedas, hati sapi masak kecap, tau masak udang cacah, misoa masak gambas dan lainnya Walaupun semuanya terdiri dari hidangan sehari-hari Tapi hidangan yang dimasak seorang ahli mendatangkan kelezatan yang jauh berbeda Bikin napsu makan orang bertambah saja sekarang Mau tak mau Oh Kim Siung harus mengakui juga akan kehebatan Seng Koki itu Tapi siapakah Koki itu? Kenapa Poin tampak begitu misterius dan sangat mencurigakan gerak-geriknya ketika menyinggung soal orang itu sampai? Ketika dia selesai cuci tangan, cuci muka dan berjalan keluar dari dapur sambil tertawa Oh Kim Siung baru betul-betul terperanjat Koki yang masak telur dadar di dapur bukan nih siyao ciok Siapakah dia? 5. Rahasia bagaimanapun juga Dalam dunia ini cuma ada satu orang yang bernama nih siyao ciok Kalau dibilang orang yang memasak telur dadar adalah nih siyao ciok Lalu siapakah orang yang memetik him di puncak gunung Hoasan Kemudian diajak datang ke warung itu oleh Poin Dengan pandangan melong Oh Kim Siung mengawasi orang itu tanpa berkedip Lalu memandang pula orang yang berada di sampingnya lekat-lekat Kau pastilah nih siyao ciok Ternyata secara diam-diam kau telah tinggalkan kota Cilem dan menyusup kemari katanya Bukan, aku bukani siyao chong Siyao chong masih berada di kota Cilem Jawab orang itu polos Aku bemama siyao bu Siyao bu betul Siyao bu Jawab orang itu Bu artinya tidak ada Tidak ada apa tidak ada aku Sahut orang itu Di dunia ini cuma ada siyao ciok dan siyao chong Tak pemah ada siyao bu Tidak ada siyao bu Artinya tidak ada kau betul Kalau tak ada kau Lantas siapakah kau Aku tak lebih hanya seseorang yang sama sekali tak ada Bukan saja ia tak nampak sedih Malahan sambil tertawa gembira terusnya Orang lain pun tak ada yang tahu Kalau di dunia saat ini masih ada seseorang macam aku Makin berkata Ucapannya semakin membingungkan Oh Kim Siul benar-benar tak habis mengerti Rupanya keluargani mempunyai kembar tiga Siyao ciok si burung gereja Siyao chong si ulat kecil Dan siyao bu si tak ada Tapi orang persilatan hanya tahu Dua di antaranya Sementara siyao bu belum pernah tampil di depan umum Hingga detik terakhir Di mana kehadirannya sangat dibutuhkan Ia baru munculkan diri Menggunakan kesempatan orang lain Belum tahu apa yang sebenarnya telah terjadi Ia kacaukan pertaruhan itu Dan selesaikan persoalan pelik yang membelenggu keluarganya Padahal mereka sendiri pun kadang-kadang tak bisa membedakan secara jelas Mana yang siyao bu Mana yang siyao chong Dan mana si burung gereja Oh Kim Siul Menghelan nafas panjang Gumamnya Oh In Sekarang aku benar-benar merasa kagum kepadamu Rupanya sedari awalkah sudah tahu kalau dalam pertaruhan kali ini mereka tak bakal kalah Oh In tersenyum Aku toh sudah berkata kepadamu Jika tahu pasti kalah dan tak punya peluang untuk menang Biar mesti potong kepala pun aku tak berhakal menerima pertaruhan ini Tidak mungkin Kau masih tetap akan pergi bertaruh karena kau memang seorang penjudi sejati Ujaroh Kim Siul dengan nada sedih Jika seseorang baru akan bertaruh dilayakin 100% akan menang Dia tak bisa dianggap seorang penjudi sejati Ni siyao chok si burung gereja ikut menghelan nafas panjang Perkataan semacam ini benar-benar merupakan kata yang tak pernah berubah sejak zaman kuno Siapapun yang pernah mendengar pasti akan selalu mengingatnya di dalam hati Padahal aku belum pantas disebut seorang penjudi sejati Karena kemampuanku belum mencapai taraf itu Kata Poing tertawa Kalau kau tidak pantas Siapa yang pantas Kuan Ji Kuan Giok Bun Padahal aku mengira dia pasti akan datang kali ini Asal ada kesempatan untuk bisa bertaruh dengan Poing Kuan Ji memang selalu tak akan melewatkan peluang itu Hanya sayang Kuan Ji masih berada di kota Cilem saat ini Seperti halnya siyao chok Ia sedang terlibat dalam satu kasus pembunuhan berantai yang sangat menghebohkan Jelas ni siyao chok Tapi semalam aku telah menerima surat Yang dikirim siyao chok lewat burung merpati Konon si pembunuh sudah tertangkap Ternyata orang itu adalah keponakan Kuan Jiah Putra tunggal dari nyonya muda ketiga keluarga Kuan yang bernama Tia Siyao Ching Tia Siyao Ching Poing mengerutkan dahinya Masa Tia Siyao Ching bisa bunuh orang? Aku tidak percaya kabarnya dia bukan hanya bunuh satu orang saja Bahkan ketika ditangkap ia masih berada di tempat kejadian Jelas si burung gereja Malahan kedengarannya orang yang berhasil membongkar kasus pembunuhan ini adalah seorang jago nomor wahid dari Laksan Bun Kepala Kejaksaan Leng Giok Hang Poing mengerutkan dahinya semakin kencang Setelah termenung sesaat ia baru bertanya lagi Bukankah pengusaha kota Cilem adalah seorang bermarga foam mungkin saja Konon dulunya dia adalah seorang pembesar tinggi pemerintahan yang bertugas mengontrol sembilan provinsi dan mempunyai pedang siol hang pokiam hadiah dari Kaisar Dia punya wewenang untuk menghukum mati orang terlebih dulu sebelum membuat laporan Berarti dia sudah menghukum mati Tia Siyao Ching Sementara ini belum Tapi hukuman akan segera dilaksanakan secepatnya Ayuh berangkat Tiba-tiba Poing bangkit berdiri Kita berangkat dulu ke Cilam Di situ sedang berlangsung satu pertunjukan menarik Kita tak boleh sampai ketinggalan kereta Nisyao Bu yang selama ini jarang berbicara Tiba-tiba menyela sambil tertawa Kakak Ing, bila kau cuma pingin bertemu Kuan Jiah Rasanya tak perlu jauh-jauh pergi ke kota Cilam Waktu itu Kuan Ji sudah tiba di gunung Hoasan Ia sedang duduk di dalam tenda panjang di kaki bukit sambil minum arak Arak yang diminum jauh lebih banyak dari hidangan yang disantap